Mahkamah Konstitusi yang diketuai Anwar Usman yang tak lain adalah adik ipar Presiden Jokowi mengubah aturan batas umur hingga Gibran akhirnya mulus jadi cawapres. Majunya Gibran ini mengecewakan banyak tokoh yang selama ini fanatik mendukung Presiden Jokowi. Salah satunya adalah budayawan dan pendiri majalah Tempo Gunawan Muhammad. Rosi berkesempatan mewawancarai Gunawan Muhammad yang sebelumnya tak pernah tampil di program televisi. Kenapa tidak memberikan percaya sekali lagi kepada Jokowi yang merestui anaknya sebagai wakil Presiden, sebagai jalan kebaikan untuk Indonesia? Kalau anaknya qualified, terbukti qualified, kalau anaknya melalui jalan kompetisi yang terbuka, kalau anaknya kemudian berprestasi dalam seperti diharapkan, silahkan. Saya tidak keberatan. Tapi Gibran dengan segala hormat atau tidak hormat, kan pas Jokowi sendiri pernah mengatakan, baru dua tahun ada rekamannya. Nah, mengapa sekarang lain? Itu saya bingung dan saya kira mungkin jalan-jalan Pak Jokowi juga bingung. Emangnya saya tega ini? Emangnya saya tega negeri ini nanti akan diuni oleh cucu saya, anak saya yang mengalami kekacauan? Emangnya saya tega? Negeri rusak. Jadi saya balik, emangnya saya harus ikut lari di sini. Saya mau ikut lari, mau ikut laki, tapi saya tidak bisa sepenuhnya. Umur saya sudah 82. Kalaupun ikut demonstrasi, sudah tidak pantas lah. Juga tidak kuat kan, sudah. Saraf kejepet.